Warga negara asing WNA ini dideportasi oleh kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Pemalang. Deportasi terhadap Andro Ashraf Rabzi Salib tersebut dilakukan sebagai bagian dari rangkaian operasi Jagratara pengawasan orang asing secara serentak dengan kendali pusat. Setelah WNA asal Mesir ini terbukti melanggar aturan izin tinggal di Indonesia. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pemalang, Wasono, Kamis 10 Oktober mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Andro Ashraf Rabzi Salib dikenakan pasal 75 ayat 1 dan 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Sebab telah melanggar izin tinggal dengan membuat kegaduhan di masyarakat. Diketahui, WNA Parubaya ini masuk ke Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2024 dengan visa wisata. Namun setelah dicek oleh petugas imigrasi, visa yang dibawa sudah habis masa berlakunya pada tanggal 23 September 2024 sehingga melebihi batas waktu 10 hari. Dan kemudian kami dalamin kita bisa yang bersangkutan mengakui menggunakan sancar untuk mengakuti warga sekitar. Kalau kenal sama yang perempuannya, yang warga sini, sudah berapa lama itu Pak? Ceritanya itu sudah 4 tahun yang lalu yang bersangkutan berkomunikasi lewat media sosial, Facebook. Dan tahun ini, bulan kemarin, Agustus yang bersangkutan datang ke Indonesia untuk menemui dan langsung untuk menikahi perempuan atau pemalang. Pihaknya menambahkan, Ashraf diamankan di salah satu hotel di Pemalang pada tanggal 3 Oktober 2024. Saat diamankan, ia mengaku sedang mengurus surat untuk pernikahan dengan wanita asal pemalang yang dikenalnya lewat media sosial Facebook sejak 4 tahun lalu. Selain melanggar izin tinggal yaitu overstate, Ashraf juga membuat keresahan di wilayah Ampelgading Pemalang dengan menakut-nakuti dan mengancam warga menggunakan senjata tajam. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, Muwartadang.